Pake headset, joget-joget sambil dengerin musik, pasti asik gak kebayang. Sampai-sampai rumah tetangga yang kebakaran gak ketahuan. Nah, ngomong-ngomong masalah pake headset, tau gak sih kalian kalo pake headset itu banyak ruginya? Selain dianggep gila kalo joget-joget sendiri, dan ditegur Pak RT karena nyanyi gak jelas, ternyata headset bisa bikin kita tuli loh. Yuk kita cari tau kenapa bisa gitu. Menurut riset American Medical Association, terlalu sering pake headset bisa bikin tuli loh. Senderhananya, telinga bisa denger tuh gini temen-temen. Saat gelombang suara mencapai telinga, gendang telinga akan berketar, lalu menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran tersebut menggerakkan dinding dari koklea. Koklea biasa juga disebut rumah siput. Di dalamnya terdapat sel yang berperan untuk nada tinggi hingga rendah. Contohnya kayak gini nih temen-temen. Pada sisi ini berfungsi untuk nada tinggi. Pada sisi ini berfungsi untuk nada rendah. Kalau volume suara terlalu keras, akan menyebabkan getaran yang ekstrim di telinga. Hal tersebut bikin kerusakan sel di rumah siput. Akibatnya, kepala jadi pusing. Telinga berdenging. Dan tentu aja telinga jadi tuli. Kabar buruknya, sel di rumah siput ini gak kembali kalau udah rusak. Kabar ini lebih buruk daripada putus sama pacar. Terus, kesimpulannya apakah benar kita gak boleh pakai headset sama sekali? Lah, gimana nasib pedagang kasongan yang tutup lapak gara-gara ini? Pakai headset, tentu aja masih boleh. Tapi ada aturannya. Kalian pernah merahatiin gak sih di handphone kalian kalau masa headset ada notifikasi kayak gini temen-temen? Ingat ya temen-temen, kaedah 60-60. 60% volume selama maksimal 60 menit. 60% volume selama maksimal 60 menit. Oke, kita sekarang tau kan gimana cara menggunakan headset dengan bijak? Diharapkan telinga kalian akan tetap sehat. Dan tidak mengalami penurunan pendengaran pada usia dini. Video ini dipersembahkan oleh Perhati KL WHO Untuk memperingati hari pendengaran 3 Maret 2021 Perduli pendengaran untuk semua Screening, rehabilitasi, komunikasi Perhati KL Perhati KL Terima kasih.